oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel kolis jamur semoga kabarnya baik dan selalu sehat buat teman-teman dimanapun berada di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang cara membuat jamur crispy dengan mudah selain mudah rasanya pun juga gurih dan renyah saat ini saya sedang berada di dalam kumpung budidaya jamur tiram untuk melakukan pemetikan jamur segar yang akan saya jadikan jamur crispy nanti jadi untuk teman-teman yang penasaran Bagaimana cara pembuatannya jangan kemana-mana saksikan videonya dari awal sampai akhir oke teman-teman nah ini untuk membuat jamur crispy kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu bahan yang harus kita siapkan adalah ini ada jamur segar yang sudah disuir-suir dan dicuci bersih lalu ada tepung tapioca terus tepung terigu ini tepung terigu terus minyak goreng terus bumbu bumbu inti disini saya menggunakan bumbu instan ya bumbu ini cukup praktis kita tidak usah repot-repot meracik bumbu-bumbu ini tinggal dicampur dengan tepung tapioca dan tepung terigu oke kita lanjut ke proses pencampuran tepung bumbu nah untuk satu bungkus bumbu ini seberat kurang lebih 250 gram ini nanti dicampur dengan tiga kilo tepung tapioca dan tiga kilo tepung terigu oke jadinya seperti ini setelah jamur oke pertama-tama kita panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu kita tunggu sampai minyak benar-benar panas lalu kita tiriskan jamur yang tadi kita suir-suir dan sudah dicuci bersih agar kadar airnya sedikit berkurang lalu kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita campur dengan bumbu tadi ya ya kita aduk-aduk sampai tepungnya merata dan membalut semua jamurnya setelah dirasa rata lalu kita ayak untuk memisahkan tepung yang kering nah kita ayak seperti ini sampai tepung yang kering terpisah ya lalu kita masukkan ke dalam wacan penggorengan jangan lupa untuk dibolak-balik ya temen-temen supaya matangnya bisa merata dan tidak gosong untuk lama penggorengan dikira-kira saja ya jika nanti jamur crispy nya sudah berubah warna menjadi kuning keemasan berarti jamur crispy nya sudah matang temen-temen jamur yang sudah matang ini jamur crispy yang sudah kita goreng tadi warnanya agak kuning-kuning keemasan ya teman-temannya nah untuk mengurangi kadar minyak dalam jamur crispy saya akan melakukan penirisan dengan menggunakan spinner disini saya punya spinner sederhana ini spinner buatan sendiri dari tropes dan pakai dinamo oke oke langsung saja kita spinner jamur crispy nya agar minyaknya berkurang taking opini sekurang satu saja oke terima kasih kurang kelemah objur bagi temp selamat menikmati minyaknya pada keluar guys ya kalau minyak sudah tidak keluar lagi kita keluarkan jamur crispy nya oke hasilnya oke ini sudah kering tanpa minyak ini jadi minyaknya sudah berkurang setelah di spinner pakai spinner sederhana buatan sendiri oke sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh